Bagi saudara-saudara yang bukan kaum muslimin, dari kaum kristiani dan sebagainya, hak mereka untuk mengadakan acara-acara kegembiraan bersamaan dengan acara mereka. Seperti tahun baru, Masihi, dan juga hari Natal. Dan mereka punya hak untuk mengagumkan hari-hari itu. Dan kita tidak boleh mengganggu mereka untuk yang demikian ini. Karena Islam tidak diperkenankan untuk mengganggu agama lain. Tetapi tetap kita bisa hidup berdampingan yang baik, saling tolong-menolong, saling membantu, saling mengisi. Agar hidup saling bermanfaat. Maka kalau pun mereka punya acara-acara kegembiraan, perayaan-perayaan hari-raya mereka, kita tidak diperkenankan untuk mengganggu. Dan itu hak mereka. Tidak akan tetapi ini yang kami serukan kepada anak-anak kami, saudara-saudari kami, dari umat Nabi Muhammad SAW. Jangan Anda ikut-ikutan. Ini loh yang perlu kami tegaskan. Sekarang jauh-jauh hari. Anda tidak perlu ikut-ikutan. Kalau pembahasan toleransi yang selama ini dikembar-kemburkan, tidak harus semacam ini. Tidak harus kita ikut-ikutan dengan perayaan mereka. Tapi jangan mengganggu juga. Ini loh indah. Seperti halnya kita tidak memaksa mereka kaum yang tidak beragama Islam, tidak pernah kami paksa, kita tidak pernah memaksa mereka untuk mengikuti hari raya kita. Untuk mengikuti kegembiraan-kegembiraan kita. Kalaupun Anda ikut, silakan. Tetapi kita tidak memaksa. Dan kalaupun mereka yang tidak mau mengikuti hari raya kita, kegembiraan kita, kita tidak pernah mengatakan mereka adalah orang yang tidak kenal toleransi. Karena ini adalah urusan-urusan agama. Ada sangkut-urusan dengan kekaguman, keyakinan, kekaguman yang mengarah kepada keyakinan dan itu adalah keimanan. Maka, seruan ini kepada dinda-dinda kami. Saudari-saudari kami, saudara-saudara kami, yang merasa selama ini, menyatakan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Anda tidak perlu ikut-ikutan dengan perayaan-perayaan mereka. Karena perayaan ini ada jiri khas. Dan mengarah kepada tujuan yang khusus juga. Khususnya nanti perayaan hari Natal bagi saudara-saudara kita yang kaum Kristiani, mereka biarkan dengan perayaan mereka, akan tetapi kita lihat. Kita harus ada prinsip untuk tidak ikut-ikutan. Dan mulai detik ini mumpung jauh-jauh hari, jauh-jauh hari, kita beri penjelasan kepada anak-anak kita untuk tidak terbawa kepada kegiatan-kegiatan tersebut. Nabi sudah menyebutkan, Nabi menyebutkan ada suatu ketika nanti ada, umat Nabi Muhammad ini, tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. kerjaannya ikut-ikutan. Dan agaknya mengikuti budaya yang tidak datang dari agamanya. Tidak datang dari Nabi Muhammad SAW. Mengikutinya pun tidak sepontan. Mengikutinya pun adalah perlahan sejengkal demi sejengkal. Kemudian dirok. Dirok begini. Dirok itu. Sekini dirok. Dirok anbi tersejengkal dulu, baru dirok. Sampai mengikuti persis. Niru. Sehingga bukan saja sampai begitu. Ngejar. Hatta lodoh lofi hujrid dobin. Kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang biawa, yang ngerti bagaimana lubang biawa, lubang biawa adalah lubang yang liku-liku. Berkelok-kelok. Kalau seandainya mereka itu ngikut masuk ke lubang biawa, dengan budaya yang sangat bertentangan dengan agama kita pun, masih diikuti. Ini yang kita khawatirkan anak kita, termasuk golongan orang yang sejengkal demi sejengkal. Mengikuti budaya-budaya di luar Islam, maka sekarang mumpung jauh-jauh hari. Yang punya sekolahan awas dari anak-anak kaum muslimin, dijauhkan daripada budaya itu, anda amanat. Kalau kita punya sekolahan di bawahnya, ada seorang Kristi, orang yang beragama lain, mereka ingin merayakan, kita beri hak mereka untuk merayakan. Akan tetapi, anak-anak kita yang merupakan umat yang meras, yang dirinya adalah umat Nabi Muhammad, harus kita ingatkan, agar mereka tidak ikut-ikutan. Ini yang harus kita sampaikan. Sebab permasalahannya adalah, yang mengagumkan acara-acara itu adalah, kebanyakan dari umat Nabi Muhammad SAW, sementara kita punya hari-hari yang harus kita agungkan, yang menyambungkan kita dengan kemuliaan. Kita punya hari-hari yang hendaknya kita gemuruhkan, kita suarakan, agar orang tahu ini adalah hari mulia, ini adalah hari yang menyambungkan kita dengan Allah SWT. Seperti hari maulid Nabi SAW, seperti hari raya idul adha il fitri. Bulan maulid tidak kita sebut sebagai hari raya, dengan istilah yang selama ini kita kenal. Akan tetapi maulid Nabi, dengan lahirnya Nabi Muhammad, lebih agung daripada itu semuanya. Dan semuanya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bersama kelahiran Nabi Muhammad, semesta jagad raya bergembira semuanya. Termasuk pepohonan. Termasuk api yang biasa disembah, tidak terima saat itu disembah sebagai kekufuran, mak padam yang dipersi. Jadi semuanya bersama lahirnya Nabi Muhammad SAW, bergembira. Dan hanya satu makhluk yang merasa resah hatinya, di saat lahirnya Nabi Muhammad, adalah iblis saja. Jadi yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, hanya iblis saja waktu itu. Semuanya semesta adalah setan saja yang tidak senang. Semuanya adalah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita gerakkan. Kita akan menjadi orang-orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad SAW, dan jangan sampai ada di antara kita, menjadi pengikut iblis, di saat disebut kelahiran Nabi Muhammad, lalu hatinya merasa marah. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita agungkan. Kalau ada, kalau kita ingin merancanakan, apa yang harus aku besarkan? Nabi Muhammad SAW. Kita agungkan, kita hadirkan di hati anak-anak kita, keluarga kita, semuanya. yang dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, harus lahir setiap saat Nabi Muhammad di hati anak-anak kita. Dan bergembira benar kita, di saat kita mendengar Nabi Muhammad hadir. Lahir, karena apa? Di situlah. Di situlah, kegembiraan yang sebesar. Dan juga semua yang ada di dalamnya, termasuk bangsa manusia. Di sisi lain, jangan sampai kita ikut-ikutan, wahai para orang tua kami yang mencinta. Ingat, harus indah. Kita tidak boleh mengganggu, tapi kita juga jangan ikut-ikutan. Kita tidak boleh mengganggu, seperti hanya mereka, juga tidak boleh mengganggu, di saat kita mengadakan acara-acara. Kita mengadakan acara kegembiraan, mereka tidak boleh mengganggu, di saat mereka mengadakan acara kegembiraan, kita tidak boleh mengganggu. Akan tetapi ada di sini, hubungannya dengan urusan agama. Dan ketahui lah, kita akan membaca masalah ha'um, rasa takut kepada Allah SWT. Dan Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala menghadirkan kisah-kisah bagaimana perkumpulan manusia nanti di badang mahsyar, dengan keringat yang sampai menggenang ke telinganya, seperti yang kita sebutkan pada hadis yang lalu, Allah. Luar biasa. Dan semua orang akan berkumpul, bergerombol di badang mahsyar dengan gerombol hanya dulu. Al-mar'uyuh syaruma'amana'ahab. Orang akan dikumpulkan di badang mahsyar dengan siapa yang dicintainya. Kalau kita bersama Nabi Muhammad, bersama Rasulullah, rombongan kita adalah rombongan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita suka ikut-ikutan dengan budaya-budaya yang bukan dari Islam, mengarah kepada ketidakbaikan, di situ sesaat ada perkumpulan laki-perempuan yang tak berbatas, kemudian ada minuman keras, dan seterusnya, dan seterusnya. Lihat, kita akan di... Kalau orang tersebut seperti itu, kelah akan dikiring, dibangkitkan di badang mahsyar bersama mereka. Relakah anak kita nanti digiring di badang mahsyar berasa bersama golongan-golongan orang yang tidak pernah kenal sujud itu? Kalau kita tidak adalah saat ini, harus kita ingatkan anak-anak kita. Dengan kesejukan tentunya. Kita buat program yang mengalihkan perhatian mereka. Karena hari itu di negeri kita hari libur. Hari itu di negeri kita hari orang berkumpul. Ada orang mengadakan acara macam-macam. Maka kita perlu membuat acara, tapi bukan dalam ira mengikuti mereka. Kita membuat acara penyelamatan untuk anak-anak kita. Misalnya di tahun baru masehi. Kita bisa agendakan di hari itu kita makan bersama. Nyemeleh kambing yang enak di rumah kita. Kita membuat acara di rumah. Ada yang baca kasidah. Ada yang baca cerita. Kemudian makan enak. Dan seterusnya. Intinya jangan sampai anak kita teringat dengan budaya orang di luar sana. Termasuk yang akan dihadirkan. oleh saudara-saudara para pejuang-pejuang di Al-Bahjah adalah ingin memfasilitasi anak-anak muda dan para ibu-bapak digiring anak-anak kita. Agar mereka tidak digiring ke tempat lain. Giring ke tempat, kalau nanti akan kita mengadakan di alun-alun untuk kita berdikir, menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad dengan bersalawat dan seterusnya. Adalah untuk mengalihkan anak-anak kita. Kenapa? Di tempat lain mungkin orang berkumpul untuk bermaksiat. Akan tetapi di tempat tersebut, kita berkumpul untuk beribadah kepada Allah SWT. Inilah insyaAllah nanti akan kita hadirkan jauh-jauh hari seperti ini sudah dipersiapkan. Dan jangan lupa, 28 Desember atau 6 Rabiul Awal disini sebelumnya. Tiga hari sebelum acara di alun-alun kota Cirebon, disini ada mukaddimahnya. Merayaan mulid Nabi disini. Mukaddimahnya. Dan insyaAllah saudara-saudara kita dari penjuru, pada datang termasuk dari kawan-kawan saudara pejuang-pejuang yang dari luar negeri juga datang. InsyaAllah akan kumpul disini dengan niat baik, niat untuk hijrah, niat seperti niat untuk berubah. Seperti berubah alam dengan hadirnya Nabi, kita pun niatkan semoga dengan kita. Merayakan kehadiran Nabi lahirnya Nabi Muhammad, akan ada perubahan pada diri kita, perubahan pada keluarga kita. Dan kita harus berkembira dan senang. Jangan kita menjadi iblis yang tidak senang dengan acara-acara yang semacam itu. Seperti iblis tidak senang waktu Nabi Muhammad lahir saat itu. Baik. Jadi anak-anak kita tolong. Merayaan tahun baru Masahi, jangan dibawa-bawa anak-anak kita. Akan tapi kita arahkan untuk karena hari itu hari libur. Hari itu adalah hari libur, kita bawa anak-anak kita kepada acara yang milik. Yuk kita penuhi masjid-masjid. Dimanapun anda berada. Karena tidak semuanya bisa datang ke Cirebon. Anda yang di Jawa Timur. Anda yang di Madura sana. Anda yang di Sumatera. Yang mendengar suara ini. Anda yang di mana? Batam dan seterusnya. Anda yang di Singapura, di Malaysia, atau di Hongkong. Buat acara malam itu adalah acara sambung hati dengan Rasulullah SAW. Bukan hura-hura. Bukan mabuk. Bukan nyut trompet. Bukan petasan yang mubadir. Bukan. Akan tapi acara bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ingat ada mahsyar nanti. Semua orang akan digiring bersama siapa yang digandrunginya. Orang akan digiring siapa yang dikaguminya. Orang akan digiring dengan siapa kesukaannya. Kalau dia suka dengan acara begitu, akan digiring bersama rombongan orang-orang yang tidak sujud. Anda ahli ibadah, ahli sholat. Kalau anak anda ternyata digiring di badang masar bersama orang hina, dia pun akan menuntut. Aku begini karena ibuku tidak pernah mendidikku untuk menjauhi kumpulan ini. Maka akhirnya anda pun digiring sekali bersama mereka. Karena telah salah mendidik anak-anak. Baik ini saja yang bisa. Jami jadikan muqattimah ya. Karena ini penting. Dan insya Allah sepanjang ini akan kami ingatkan terus, 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 terus. Sampai benar-benar kita itu yakin. Bahasanya anakku, aku pastikan tidak akan ikut acara-acara yang menjerumuskan itu. Menjerumuskan menurut kaum muslimin. Dan itu adalah keyakinan kita. Akan tapi ingat, Wahai kaum kristiani yang mendengar suara ini. Kalaupun anda ingin mengadakan acara, anda bebas. Karena itu adalah kegembiraan anda dan hari raya anda. Mulai dari teman nabi pun tidak pernah diganggu. Jika ada orang pengen mengagumkan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka yakini. Asalkan mereka melakukan itu semuanya, tidak mengganggu umat Islam. Islam adalah indah. Tapi juga punya prinsip. Prinsip yang tidak bisa diganggu. Khususnya nanti Natal. Sebelumnya akan didahuli dengan acara Natalan. Ingat, anda tidak perlu ikut-ikutan. Kita tidak perlu. Masalah toleransi dan kebersamaan. Yang selama digambar kemburkan, tidak harus kita menjual, menukar agama kita. Menukar budaya, tidak. Akan tetapi, kita memberikan kesempatan bagi yang mau berkembira dengan hari raya mereka. Ya. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Ada pekerjaan yang rutin, yang juga bertentangan dengan syariat. Tidak boleh kita larang. Apa itu? Mereka pergi ke gereja. Bertentangan dengan syariat, karena itu menyembah kepada Tuhan selain Allah. Tapi agama kita, Nabi Muhammad melarang. Jangan kelarang, mereka pergi ke gereja. Biarkan mereka pergi ke gereja karena agamanya. Tapi jangan membawa orang ke sana. Jangan membawa umat Islam untuk ke sana. Ini loh indahnya Islam, kita harus faham. Di saat kita berbicara, jangan ikut Natalan, jangan ikut tahun baru. Akan tetapi kadang dijadikan fitnah, Islam itu adalah ekstrim, Islam itu diskriminasi, dan seterusnya. Bukan, ini adalah satu prinsip. Dan orang Nasroni pun, orang Kristen pun, boleh. Dan kita tidak akan tersinggung di saat mereka punya keputusan. Kaum Kristiani semuanya tidak boleh mengikuti acara-acara hari raya umat Islam. Kita tidak tersinggung kok. Dan kita nyantai, dan memang harap seperti itu. Mereka tidak ikut berhari daya. Oke. Tidak pernah hadir maulid di Al-Bahjah. Tidak apa-apa. Kita tidak pernah menanyakan berapa orang Nasroni di kiri kanan yang tidak datang. Kita tidak pernah mengabsen. Kalau mau datang, datang. Dan memang ada yang datang katanya. Yang mau datang, datang. Akan tetapi yang tidak datang, tidak perlu kita absen. Kalau dia, kenapa kamu tidak datang? Karena apa? Ini adalah urusan dengan keyakinan. Karena mereka tidak yakin dengan Nabi Muhammad. Maka mereka pun, dan mungkin fatwa mereka pun juga keras. Kenapa? Yang ikut menghadiri perayaan Nabi adalah kafir menurut mereka. Karena apa? Nabi Muhammad bukan Nabinya. Mereka mungkin berfatwa orang kaum Kristiani. Dan itu sah fatwa itu. Karena mereka orang Kristen. Berfatwa menghadiri maulid Nabi adalah bid'ah. Karena mereka Nabi Muhammad bukan Nabinya. Semoga tidak ada umat Islam yang punya fatwa kayak orang Nasroni nanti. Jadi semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Baiklah. Kita harus menambahkan dan mengukuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan bermacam-macam cara. Biar yang mengagetkan kita. Sehingga kita menoleh. Itulah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum.